Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar untuk seluruh pemirsa yang ada di JAK TV yang ada di rumah maupun yang ada di studio satu JAK TV akhirnya saya Ari Giordani kembali hadir di program unggulannya JAK TV di bulan suci Ramadhan apalagi kalau bukan Ramadhan berkas season 2 Aulan wasya Aulan wow hari ini rame sekali nih pemirsa bawasannya untuk di studio satu JAK TV kali ini ya dipenuhi dengan bidadari-bidadari syurga wow cantik banget dan juga semangat-semangat sangat luar biasa sudah terasa nih aroma-aromanya dan juga asmorfirnya pun juga semakin kesini semakin luar biasa untuk peserta lomba kita hari ini by the way saya mengucapkan nih selamat menunikai ibadah puasa untuk seluruh masyarakat muslim yang ada di Indonesia khususnya dari kota Jambi karena hari ini tepatnya hari Kamis merupakan hari pertama kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan tahun ini semoga amal ibadah kita diterima dan kita bisa mendapatkan berbagai macam berkah dan pahala yang baik oleh Allah SWT sehingga bisa menjadi ganjaran di yaumul kiamah nanti ya amin amin ya rabbal alamin dan pemirsa selain dari kita melaksanakan ibadah hari ini kalau misalnya nih kata ustaz kemarin isilah kegiatan-kegiatan yang sangat positif ketika di bulan suci Ramadhan dan hari ini ada beberapa kegiatan positif yang pastinya akan menggali bakat-bakat seluruh adik-adik seluruh remaja-remaja dan bapak ibu yang ada di kota Jambi untuk mengikuti berbagai macam perlombaan yang pastinya ada di Ramadhan Berkah edisi hari ini dan hari ini kita akan melihat pertandingan atau kompetisi untuk tartil Quran ya lomba tartil Quran dan juga lomba make up dan style hijab dan nanti pastinya untuk masing-masing peserta akan dinilai oleh dewan juri-dewan juri yang sangat berkompeten dan pastinya bersifat independen dan juga sportivitas yang sangat tinggi luar biasa untuk itu saya akan menyapa untuk nama-nama juri yang ada atau yang udah hadir di studio 1JekTV yang pertama Assalamualaikum untuk Ustadz Zulfikar wah ganteng hari ini Salam Bang Hari apa kabar Ustadz? Alhamdulillah cuman agak serah sedikit oh agak serah karena semangat menyambut Ramadan kan jadi tapi gak apa-apa tetap semangat kok tidak menyurutkan semangat untuk bisa menjalankan ibadah ya iya tetap semangat bagaimana sahur tadi aman? Alhamdulillah aman pake apa? pake nasi lah pake nasi? jangan pake ini kalau saya pake mulut loh pake mulut nah Ustadz sendiri nih Ustadz hari ini kita akan melihat nih setelah kemarin di episode pertama kita udah melihat juga ada dua ya ada empat ada empat ada empat dan hari ini kita juga akan melihat juga kompetisi di Tartil sama seperti kemarin catatan yang fatal sekali bisa dilakukan oleh peserta apa agar tidak dilakukan oleh peserta hari ini Ustadz? iya kalau yang kemarin itu yang fatal itu kesalahan jali kalau di dalam kompetisi tahfiz itu ada memang kesalahan bacaan yang harusnya domah dibuat kasrah atau yang tidak ada alif lamnya dibaca alif lamnya gitu ya kesalahan-kesalahan baca seperti itu oke dan juga pernafasan ya kemarin pernafasan kemarin yang fatal itu oke jadi kalau misalnya Tartil ini seperti udah dijelaskan kemarin nih pemirsa bahwasannya ada dua yang pertama adalah Tartil dan satu lagi Tilawa Tilawa perbedaannya di lagu saja lagu saja dan juga kalau misalnya di Tartil juga harus memperhatikan yang namanya Mahroj benar ya Mahroj hurufnya terus juga Tajwid Tajwidnya benar harus benar karena kalau misalnya Mahroj yang kita ucapan salah artinya udah beda juga tuh Ustadz benar ya iya oke kalau gitu selamat untuk berpusing pria hari ini mengembang tanggung jawab yang sangat luar biasa dan saya yakin Ustadz mah jagonya tepuk tangan dong untuk Ustadz Zulfikar sebagai Dewan Juri di Tartil Quran dan selanjutnya pemirsa kita juga akan menyapa wah ini cantik banget hari ini dengan menggunakan kas ya bajunya itu berwarna biru dan juga pink muda Assalamualaikum untuk kakak Ica kakak Ica ini perwakilan dari Pixie benar ya oke nah untuk pemirsa untuk kak Ica ini sendiri juga akan melihat bagaimana kepiawain dari masing-masing peserta yang akan bertanding di atas magung ini yang pasti mereka semua akan menggunakan produk-produk dari Pixie nih nah untuk kakak Ica sendiri nih kak Ica dengan waktu yang sangat efisien singkat ini bagaimana sih bisa menghasilkan makeup yang maksimal makeup itu sepertinya tuh yang natural aja ya flawless tapi tidak kesannya tuh norak ataupun menor gitu karena kan tema makeup sekarang Indonesia tuh rata-rata yang flawless yang natural aja jadi jangan terlalu medok jangan terlalu menor karena mungkin dengan penampilan makeup yang terlalu menor itu dapat membuat usia itu jauh lebih tua iya bener ya oke 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 nah untuk produk-produk nah produk-produk terbaru yang sangat recommended banget untuk boleh di alis boleh di lipstick apa ini kalau dari PC itu produk recommended kita tuh kalau dari alis ada PC terbaru namanya PC e-brow soft brown ataupun black juga karena warna itu lebih soft terus juga di aplikasi itu lebih muda sekarang kan jarang tuh suka pakai e-brow yang warnanya tuh yang kayak hitam hitam-hitam coklat kan kalau soft kan nyetanya natural terlihat natural ya alami banget nah untuk lipnya ini yang paling yang paling direkomended banget apa ini lip dari PC itu yang recommended itu ada dua varian yaitu yang pertama tuh PC matte in love yaitu teksturnya tuh bentuknya stick tapi dia matte tapi ada tekstur pelempapnya juga nah satu lagi itu PC lip cream itu sama-sama sama matte juga cuman teksturnya itu juga mudah di aplikasiin nggak bikin numpuk biasanya kan lip cream-lip cream itu biasanya kesannya tebal sama numpuk kalau dari PC itu enggak teksturnya lebih ringan warna juga intense tegas oke dan itu kalau misalnya kita menggunakan berlebihan itu akan berdampak buruk nggak sih di bibir kita iya bibir kita pasti bakal ke apalagi ke PC lipstick matte gitu kan pasti bibir kita bakal kering tapi untuk mengantisipisasi semua itu bisa pakai lip balm ataupun pelembab bibir dulu baru pakai lip mask oh gitu jadi jangan langsung ya iya oke terimakasih banyak ke Ica boleh tepuk tangan otopixi wow hari ini kita akan berbagi ilmu sama-sama kita akan belajar sama-sama disini dan pemirsa perlu diinformasikan dan diberitahukan bahwasanya acara ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar kalau misalnya tidak ada para sponsor yang mendukung acara kita pada hari ini sampai dengan selesai untuk itu saya akan menggunakan terima kasih banyak untuk yang pertama ada ASEAN AGRI juga dokter dokter Haji Maulana MKM beliau ini merupakan wakil Dewan Masjid Provinsi Jambi selanjutnya Bapak Arsyah Bandar ini merupakan wakil ketua DPRD Provinsi Jambi terimakasih juga untuk Kampung Raja selanjutnya ada Azila Muslim Square Mitra Hospital Pixi Lontar Papirus ada Luminar Hotel Jambi terimakasih juga untuk Brownies Amanda Adelweiss Decoration dan juga Depot Bunga Samiaji wah sekali lagi saya minta semangatnya mana dong untuk Studio 1 JAK TV baik pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jadah pariwara berikut ini kami akan segera kembali dan akan menampilkan peserta-peserta dari kategori perlombaan Tartil Quran terlebih dahulu untuk itu tetaplah bersama kami di Roma dan Berkas Season 2 ahlan wasyahlan kami akan segera kembali wow bagus sekali warnanya ini segera natural pilihan warnanya juga bagus hmm kira-kira aku memakilnya mana ya eh ada pemirsa hahaha balik lagi bersama saya pastinya di Ramadhan Berkas Season 2 ah wasyahlan hahaha aduh maaf ya pemirsa saya sedikit tidak konsentrasi karena saya melihat produk-produk dari Pixi ini emang keren banget dan ini memiliki banyak sekali untuk warna khususnya untuk Pixi Lip Creamnya karena disini kita memiliki ada 12 ya 12 warna 12 warna 6 warna yang natural dan 6 nya warna glamour 6 nya ini adalah warna-warna yang glamour pemirsa jadi kalau misalnya anda sesuai dengan kebutuhan yang intinya udah dikatakan oleh Kak Ica tadi bahwasannya untuk yang ingin menggunakan produk-produk dari Pixi Pixi terutama untuk lip creamnya menggunakan dari lip balm dulu agar tidak kering kering bibirnya oke oke kalau gitu terima kasih untuk Pixi keren banget ini rekomendasinya ya udah kalau gitu pemirsa sekarang kita akan langsung menyaksikan bagaimanakah penampilan dari peserta yang pertama dimana peserta pertama ini akan menunjukkan kepiawainya dalam tartil Quran untuk anda ini dia peserta atas nama Sandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Sandi Waalaikumsalam Apa kabar kamu sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Begitu ya caranya ya Mahrojnya itu harus pas Alhamdulillah Hanya itu dari sini Nah untuk kamu sendiri kegiatan sehari-harinya Apa? Kegiatan sehari-hari Itu belajar Oh belajar kamu? Kelas berapa? Kelas 2 Aliyah Di mana? Di Kebun Juru Nurul Fala Oh di Nurul Fala Oh iya 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 Tapi suaranya bagus loh Suaranya bagus Menyejukkan hati Tapi kalau misalnya masalah tajuit Dan lain sebagainya Kita dengarkan aja komentarnya ya Dari Dewan Juri ya Sama-sama belajar Oke Ya udah kalah gitu Silahkan yuk Ustadz Zulfikar Terima kasih Bang Ari Assalamualaikum Madinda Sandi Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Masya Allah Ya Bang Ari ya Makhretnya luar biasa Ya Bang Ari ya Kemarin kita dua orang Peserta dari Nurul Fala Hari ini ada lagi Satu lagi Memang potensi dari Nurul Fala ini Luar biasa ya Bang Ari ya Suaranya bagus-bagus Tadi saya dengar Alhamdulillah merdu sekali Subhanallah Akan tetapi Seperti yang kata Bang Ari tadi Kita belajar sama-sama ya Adinda tadi ada Di beberapa tempat Yang memang Di awal tadi Bang Ari tanyakan Apa yang kira-kira Kesalahan fatal Para peserta Nah ini dari kemarin Sampai hari ini Peserta hari ini Keliatannya Salahnya sama Di tempat yang sama Jadi ada Bang Memang beberapa tempat Tadi Adinda Memang membacanya Salah Ada yang salah Huruf Hurufnya dirubah Ada yang matnya Diganti Yang tidak mat Jadi mat Begitu juga Sebaliknya Nah kita lihat Satu persatu ya Pertama di ayat Ayat 184 Kalimat Wa'alalladzina yutiqunahu Disitu kan yutiqu Itu huruf qaf Bukan huruf a'in Nah tadi Adinda baca Yuti'u Jadi itu ya Dilihat lagi Lebih jeli lagi Terus ada lagi Di ayat yang sama Kalimat To'amu miskin Disitu gak ada Gunnahnya Tadi Adinda baca To'amu miskin Dan ada di beberapa tempat lagi Seperti Syahrul Ramadan Itu juga tidak ada Gunnahnya Tadi Adinda baca Syahrul Ramadan Jadi Yang gunnah Itu kalau ada Tanwin Ketemu dengan Salah satu huruf Yang Nah disitu baru Berlaku gunnahnya Kalau Itu hukumnya Dan disitu Tidak ada gunnah Tidak ada dengungnya Dan tanda Tajuidnya Tanda gunnahnya pun Juga tidak ada Disana Tidak ada Tanwinnya Dan selanjutnya Ada Waqaf Ibtidak Di ayat terakhir Waqaf itu berhenti Ibtidak itu memulai Nah tadi Adinda Berhenti Di Falyas tajib Nah seharusnya Tidak bisa Berhenti Di sana Karena belum Lengkap Kalimatnya Falyas tajib Itu belum Lengkap Kalimatnya Karena Kalimat Di sana itu Jama' Falyas tajib Buli Dan juga Disana Kena juga Tajwidnya Tadi Mad Tabi'inya Falyas tajibu Jinya Itu Mad Tabi'iyah Ya Ada beberapa tempat Kalau Makhratnya Alhamdulillah Sudah Hampir Sempurna Catatannya Huruf Kaf Sama Huruf Sud Masih Agak Kasar Belum Halus Saya Rasanya Itu Bang Ari Secara Keseluruhan Alhamdulillah Sudah Bagus Wow Boleh Apos Luar Biasa Atau Kusta Zulfikar Nah Ustaz Kalau misalnya Kita berhenti Berhenti Memang harus Ada tempat Tempatnya Untuk Kita Berhenti Ya Bang Ari Ada Tempat Tempat Tertentu Yang Boleh Berhenti Kalau Di Al-Quran Itu Ada Tempat Tempat Ada Tanda Tandanya Ada Simbol Untuk Wakaf Ada Rambu Rambunya Kalau Misalnya Habis Nafas Di Pertengahan Terus Kita Pengen Berhenti Bagaimana Caranya Untuk Mengantisipasi Atau Kita Bebas Berhenti Dimana Aja Oh Enggak Harus Kita Lihat Harus Apa Namanya Kalimatnya Harus Sempurna Misal Kalau Kita Contohkan Dalam Kalimat Bahasa Nah Kita Enggak Boleh Berhenti Mau Kemana Mau Kerumah Berhenti Sakit Jadi Ada Konotasi Maknanya Sudah Beda Disitu Kerumah Terus Berhenti Sakit Jadi Harus Mau Kerumah Sakit Jadi Harus Lengkap Kalimatnya Baru Berhenti Boleh Itu Lagi Buat Saya Keren Banget Kalau Pemirsa Mau Kerumah Sakit Nih Jangan Lupa Untuk Mampir Ke Bronis Amanda Masa Kita Mau Jukuk Orang Sakit Gak Ada Boleh Bener Ya Ustaz Ya Jadi Kita Pergi Ke Bronis Amanda Terus Kita Beli Bronis Amanda Yang Pastinya Super Enak Legit Dijamin Tidak Akan Kecewa Ketika Anda Membeli Dan Juga Mengkonsumsi Dari Bronis Amanda Hei Gimana Udah Telega Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Baiklah Terima kasih Banyak Terus Belajar Dan Insyaallah Kamu Pemirsa Kita Lanjutkan Untuk Peserta Kita Yang Kedua Nah Untuk Peserta Yang Kedua Ini Pemirsa Saya Akan Langsung Memperkenalkan Beliau Dimana Peserta Kedua Masih Akan Membacakan Surat Al-Bakhoro 183 Sampai Dengan 186 Dan Sekali Gini Untuk Pemirsa Kita Disini Sama-sama Belajar Anda Belajar Saya Belajar Dan Peserta Pun Juga Belajar Dan Tidak Menentu Kemungkinan Untuk Dewan Juri Saling Mengambil Hal-hal Yang Positif Yang Terjadi Di Perlombaan Kita Hari Ini Yaudah Kala Gitu Untuk Peserta Sedar Radio Siap Di Belakang Sana Untuk Ada Semua Ini Dia Peserta Lomba Tartil Quran Atas Nama Ros Nita A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillah Bismillah Ayyuhaladzina amanu Kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyam Ayyaman ma'adudan selamat menikmati 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 ya selamat menikmati selamat menikmati silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke baik selamat menikmati ahlan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di menarikan waktu untuk lomba makeupnya ini 30 menit dan untuk style hijab 10 menit yang pastinya akan dinilai langsung oleh Dewan juri-dewan juri yang pastinya sudah berkomentar di bidangnya diantaranya ada mama Kayla dan juga Mbak Ica perwakilan dari Pixi Cosmetic ya ya kalau gitu untuk ketiga peserta sudah ready sudah siap di sana dan saya informasikan kembali untuk peserta ingat waktu untuk makeupnya 30 menit dan untuk hijabnya itu ada 10 menit siap ya siap kalau siap kalau begitu untuk seluruh pemirsa inilah dia lomba makeup bersama Pixi truly Asian beauty seperti apa yang telah anda lihat di layar kaca anda pemirsa bahwasannya ketiga peserta kita telah memulai diawali dengan pemasangan ini dempul atau apakah Ica namanya foundation foundation ya kalau untuk foundation sendiri dari Pixi ini yang recommended nya apa kalau di situ ada dua kategori foundation ya sama itu yang pentingnya stick yang padat yang lainnya itu yang make cream fashion nya sama-sama meng-cover tapi untuk keluar ringanan itu ringan yang fashion baby cream oh yang ringan itu baby cream dan fungsi dari foundation itu sendiri sebenarnya apa untuk makeup untuk menutupi pada wajah seperti kayak flek atau bekas jerawat untuk mempertahankan megas kita juga karena seorang bedak aja nggak cukup oke bener banget jadi kalau misalnya sudah dilapis dengan foundation iya dapat membantu menutupi flek-flek hitam yang ada di wajah bekas jerawat bekas jerawat juga lebih kalis atau lebih nempel banget oh bedaknya lebih nempel juga nah kalau misalnya berkeringat terus terpapar sinar matahari apa yang akan terjadi nantinya Oh walaupun tanpa makeup kering Oh jadi direkomendasikan juga untuk menggunakan aqua beauty ini ya Nah jadi memirsa kalau misalnya ingin makeupnya bertahan lama semprotkan aja di bersama aqua beauty ini boleh pakai makeup atau juga tanpa makeup Nah untuk baby cream sendiri nih untuk ukurannya dari berapa sama berapa ya 30 gram kalau untuk harga 33.000 itu bisa berapa kali pemakaian bisa untuk sebulan kalau jangka waktunya yang banyak meka full gitu sebulan tapi kalau untuk sehari-hari atau akhir-akhir tiga bulan udah awet ya dengan modal 33.000 saja Oh 33.000 loh Nah kalau untuk ini sendiri untuk aqua beauty kalau ini kayaknya emang saya penting banget karena memang karena biasa kegiatan di off-air maupun on-air di on-air ini emang bener banget jadi quality kering kalau di off-air ini terpapar sinar matahari dan ini karena memiliki 3 pelindungan diantaranya ada antioksidan kelembaban dan juga mereka pinggir 8 jam awetnya anuannya juga dari aloe vera ekstrak bintis sama vitamin E-nya Oh gitu apalagi kalau sana ibu hamil kan nggak boleh pakai krim ataupun dari penapapannya itu aja jual suku Oke baiklah oke ya udah akal lagi harganya berapa ini 27.000 27.000 aja semua udah ready di depan ya Ayo silahkan anda dapatkan produk-produk keunggulan persembahan dari Pixi Waktu masih berjalan nih pemirsa Oke disapu ada sapu lidi nggak pinjemin hahaha Ntar itu mekamnya hambur iya hambur adul ya Kak Ica boleh berdiri sama saya disini sambil melihat-lihat tuh ya kita lihat-lihat untuk teman-teman yang sedang bertanding Nah untuk Kak Ica sendiri nih Kak Ica untuk kondisi itu emang disarankan bibir juga kena iya bibir juga kena untuk untuk bibir apalagi kalau bibir kita itu hitam jadi kita pakai lipstick yang kena-teman diusahakan juga bibirnya kena gitu ya iya 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 terus untuk biasanya nih langkah-langkah selanjutnya setelah kita melakukan foundation foundation terus kita pakai fading untuk menutupin kalau bibir kita tembem biar kelihatan tirus oke kita biar kelihatan sedikit mancung atau yang jenong-jenong biar jenong Oh yang jenong iya oh pas dong yang di tengah iya hahaha 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 Jadi kalau misalnya ada trik-trik juga ya apabila bibir ini terlihat apa ya tembem itu bisa diantisipasi terlihat tirus itu dari saya punya tulang pipi tuh bahwa tulang pipi sedikit kita usahakan setting kita jadi kalau untuk produknya sendiri ini ini ya mungkin ya Coba deh ini pemirsa coba kali kakak liatin nah tuh di PC itu ada dua varian itu shading sama highlight yang shading itu untuk tadi untuk shading pipi sama shading hidup oke skala highlight bisa untuk alis biar alisnya terlihat lebih tinggi Oh untuk dialis biar terlihat lebih tinggi dan juga lebih tajam kali ya biar terlihatnya nyata terpama nyata oke nah untuk hidung sendiri ini biasanya menggunakan yang putih atau yang yang coklat yang coklat ya itu dia nggak creamy tapi kayak powder jadi warnanya juga nggak terlalu pekat jadi lebih natural Oh gitu nah yang putih sendiri nih biasanya juga bisa digunakan di bawah mata atau di lingkar depan mata lingkar depan mata itu lagi hits banget ya itu sebenarnya tujuannya buat apa ya kalau seandainya kita punya mata yang sedikit blok itu sedikit mata kita lebih sipit Oh dapat men sipit kan kalau seandainya kita mata kita udah sipit bisa diaplikasi dengan warna hitam ataupun beda yang warna-warni jadi mata itu lebih keluar blok gitu ya oke untuk alis sendiri ini oh ya ini harganya berapa sih ini harganya Rp50.000 aja Rp50.000 tapi ini pasti awet banget ya karena sedikit penggunaan tidak begitu banyak lumayan juga ya kalau jadi wanita ya mulai dari foundation Rp33.000 terus aqua beauty nya itu Rp27.000 ini Rp50.000 tiga itu aja hampir cepek juga hahaha cantik itu butuh loh maaf oh iya berarti emang laki-laki itu harus selalu kerja keras banget agar pendampingnya itu tampil cantik seperti Mama Kayla hai 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 mati Hai hidup lagi alhamdulillah Nah untuk selanjutnya pemakaian dari alis mata ini kaya-kaya otak alis mata sendiri bagaimana untuk referensinya kalau alis mata sendiri itu sih Ngikutin tekstur alisnya saja Jangan terlalu ditegasin Kalau memang itu Biasa sih kalau untuk aplikasi yang natural itu diruncingin aja Jangan terlalu ditekan Saat pengaplikasian Yang natural aja Nanti kan bisa dibaur Iya Oke baik Nah untuk pengukirannya sendiri nih Bagusnya itu dikasih bingkai dulu Kebanyakan sih saya ada melihat beberapa trik Orang menggunakan alis mata ini Dia dikasih seperti garis dulu nih Terus di tengah-tengah dikasih eyeshadow ini Menangkai yang bener atau tidak Itu bisa juga tergantung dengan Kita makeupin diri kita sendiri Mudahnya kita bagaimana Biasa kan kalau yang tekstur pensil Memang sedikit susah ya Misalkan pakai ringkarnya aja ECD itu sih Dia warnanya tuh lebih lembut Kalau ECD pigmented tuh Pasti bisa tegas warnanya Oh jadi guna ECD itu untuk mempertegas aja Tapi kalau untuk fungsinya sama aja sebenarnya Kalau hasilnya sama ya Dan ini saya lihat di belakangnya ini runcing Awalnya ini tebal Itu emang benar? Iya benar Tekstur pensil itu 3, 2, 1 3 di depan Oh 3 cm depan Satunya di belakang Oh iya 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 Kalau misalnya 5 cm di depan gimana ya Nah itu seperti sinceng Yang di atasnya tebal Lama-lama Itu tidak rekomendasi ya Tidak, tidak rekomendasi Nah kalau misalnya produk-produk dari Pixi sendiri nih Untuk alis mata ini Kira-kira waterproof gak? Waterproof Alis kita waterproof Juga kita punya 2 kategori alis Ada 2 kategori Satu namanya Ebro soft Satu namanya Ebro biasa ya Satu itu warnanya lebih soft Oh lebih lembut Lebih lembut Lebih natural Lebih natural Ada warna-dua warna juga Coklat sama hitam Oh itu yang softnya Yang satu lagi? Satunya lagi coklat sama yang hitam Ini lebih kelihatan tidak soft ya Iya tidak soft Tapi kan kebanyakan sekarang kan kebutuhannya Memang sedikit yang lebih soft Oke Jadi itu bisa digunain yang pakai PC Ebro soft Oh nah kalau misalnya baju kita ini Baju yang termasuk glamor Untuk pesta Bagusnya kita menggunakan alis mata yang soft atau yang Yang soft aja Karena kan baju itu udah glamor Tapi nanti diimbangi dengan yang lainnya Seperti lipsyncnya yang lebih ngejreng Itu kan jadi semua ada Oke benar-benar Untuk harga alis matanya sendiri berapa ini? 28 ribu Cuma 28? 28 ribu Dari 50, 27 Ditambah lagi 33 100 lebih ditambah 28 Oke Itu baru sampai alis ya Sampai alis Aduh bersyukur banget Kita gak ada pakai gitu-gitu wanihasan ya Soalnya udah begini aja Saya mau pakai air wudu 5 kali sehari Mukasnya langsung cerah Sya Allah ya Alhamdulillah Jadi udah kalau gitu nah Kalau untuk proses pembauran itu sendiri Caranya seperti apa? Yang sangat gampang dan mudah Pembauran itu sendiri gampang dan mudah sih Kita kan punya dua tekstur dalam pengaplikasian kuas tuh Ada yang satu seperti sisir Satu sebenarnya seperti kuas Oke Kalau untuk kuas itu untuk pembaurannya lebih mudah Kalau sisir untuk merapikannya aja Kadang bulu alis gitu Gak ada pernah tuh yang kadang gak suka Sekarang kan alisnya dibuang gitu ya Dicukur gitu ya Dicukur itu bisa nantinya dicutupin dengan foundation juga Oh iya Kakak juga gak dicukur alis gitu ya Iya iya bener-bener Jadi antisipasi kalau misalnya ada alis mata yang masih lebak Disisir aja dirapiin Nah untuk penggunaan eyeshadow sendiri ini Yang paling bagus sekali untuk zaman sekarang Apalagi tergantung usia ini Yang direkomendasiin warna apa? Warna-warnanya 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 shop Seri eyeshadow nude Yang warna-warnanya yang seperti itu Ya kondisi kita juga Acara kita kan kadang yang biasa-biasa Tapi makeup kita yang full banget Sedangkan acara kita biasa Sedangkan acara kita yang full banget Makeup kita biasa Itu tuh beda banget Kalau saatnya saya kira yang biasa Jalan santai atau tuh Aku pake eyeshadow warna coklat Ya natural aja ya Berarti tergantung kebutuhan Tergantung juga dengan baju yang kita kenakan Kalau misalnya bajunya glamour berwarna merah Mungkin bisa diimbangin Berwarna merah juga Oh gitu Oke 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 Nah untuk shading sendiri Saya dari tadi belum ada melihat Pestarta ini Menggunakan shading ini Biasanya shading itu dua kali tahap Setelah pake foundation Sama nanti setelah pake bedaknya lagi Oh jadi sebelum atau setelah pake foundation? Iya setelah pake foundation Setelah pake foundation Dikasih shading Setelah itu dikasih bedak Berarti atau saat diingin Klee shadingnya belum keliatan bibit Terus bisa diimbangin lagi Pake tipis aja kan Karena di awal sudah ditunggu juga Oh gitu Nah selanjutnya Iya dari eyeshadow kita Lari ke merah pipi blush on Blush on Nah untuk blush on sendiri nih Blush on panas dingin ya Lagi nge-trek Iya itu saya yang di bawah mata itu ya Di bawah mata itu panas dingin bener Blush on panas dingin namanya Kalau blush on panas dingin itu Biasanya warnanya lebih kayak warna peach Warna-warna soul Kalau warna-warna pintu itu biasanya untuk dibawa dekat Bawah virus pipi itu untuk warna-warna yang tua Kalau untuk bikin mau bikin blush on panas dingin itu sendiri Jangan terlalu tegas Karena kan kelihatannya memang kita itu kayak sakit Kayak mau demam Kayak meriang gitu ya Aku juga meriang Merindukan kasih sayang Kau udah paham Untuk warna kalau mau bikin blush on panas dingin itu Warnanya yang peach-peach aja Yang soft-soft Yang soft ya Apalagi kalau kebutuhan dari kamera itu penting banget loh Iya Oke nah untuk harga sendiri nih Kalau untuk blush on Blush on kita itu 37 ribu 37 ribu satu warna Satu warna Bebas mewarna apa aja Iya Emang ada berapa warna Ada Empat pilihan warna Empat pilihan warna satu-satunya itu harganya 37 Iya 37 Banyak juga 37 x 4 Diguyur aja Bulan ini beli yang warna show Oh bisa diangsur ya Belinya ya di fiksi ya Biasanya belinya Bulan depan belinya warna pink tua Jadi kan kolesinya tambahnya Oh gitu Jadi satu-satu juga ya Iya Oke Oke itu kalau kembali ke blush on Nah terakhir Lipstick nih Tadi udah dijelasin juga ya Kalau penggunaan matte boleh Tapi kalau bisa digunakan Pakai lip balm dulu atau lip conditioner Oke Nah yang terkandung di dalam lip balm itu apa Sehingga bisa membuat bibir itu Di dalam lip balm itu ada vitamin Ada vitamin Vitamin bibir Maksudnya untuk membapkan bibir kita Kering Biasanya juga bisa nih Apalagi saat belum puasa Nah Bisa kering Itu pastilah ya Itu pakai lip balm aja Selat mau tidur juga bisa digunain Yang kakak Icha gunain hari ini Ini lip matte atau lip balm? Lip matte Oh ini yang matte nya Tapi saya hari ini menggunakan Dua kombinasi warna Oh bisa dikombinasiin? Iya Mampus banyak banget Keluarnya ya Kan kalau sunnanya itu warnanya Terlalu ngejreng Ah gak cocok deh dengan baju Kombinasiin aja dengan warna nude Atau mana-mana stop Ntar kalau sunnanya punya lipsticknya Warna merah Pakai dulu yang warna nude nya Baru pakai warna itu Jadi ada berapa warna sih di rumah Warna lipsticknya? Banyak banget Satunya harganya berapa? Satunya dia kalau yang lip cream 45 ribu Kalau yang made in love Harganya 43 ribu 45 ribu dikali 12 Aduh Emangnya iya Kalau cantik itu mahal ya Bener ya Cantik itu mahal Bener-bener Nah kalau misalnya sudah bermake up nih Kita kan memang dianjurkan untuk Menghapus makeup itu sendiri Karena dapat berakibat buruk Berdapat buruk nanti ke kulit Bagusnya itu kita menggunakan Untuk menghapusnya itu produk apa ini Dari pixie Kalau dari pixie itu dua varian Yang satu khusus untuk mata, bibir, sama wajah Nah untuk mata sama bibir itu Ini ada namanya makeup remover Make up? Make up remover Khusus untuk bersihin mata sama bibir Seperti mascara, lip cream Karena rendungannya itu madu Jadi gak bikin perih di mata Dan juga ini gak ada alkohol ya? No, alkohol free Jadi ini untuk bersihin mata Mata keranjang bisa gak bersih kayak ini? Dicara dulu ya Kok tapi saya gak mata keranjang kok Jadi saya aman Jadi kalau misalnya kamu mau serius sama saya aman kok Baik ya Untuk harga sendiri ini berapa ini? 25 ribu Cuma 25 Ini aja satu Bimirsa 25 Kalau misalnya semuanya lengkap Dan ini ukurannya ada berapa? Satu ukuran? Satu ukuran Biasanya Ustaz Julfikar pake yang mana? Ustaz Julfikar mah gak ngerti-ngertinya beginian Mungkin nanti bisa dinego sama Mama Tante atau Mama Kela ya Nah Jadi Bimirsa kalau misalnya Anda tertarik Di depan juga kita udah ada stand dari Boleh di light dulu atau ditanya juga bisa Boleh tanya-tanya juga tentang make up yang bagus seperti apa Terus juga pengapliasannya seperti apa gitu ya Jadi kalau misalnya Anda semua tertarik dengan seluruh produk-produk Yang pastinya dijamin aman oleh Pixy Boleh ditanya di depan Karena harganya sangat standar Karena ini kita mengikuti harga nasional Harga nasional Harga nasional Tidak ada pengambilan untung yang berlebihan Dan juga tidak ada nego-negoan Eh kirang sudah wow Pakai tawar menawar Jadi kalau gitu Kak Ica Selamat menilai Boleh dilihat-lihat nanti bagaimanakah trik-trik mereka semua Silahkan untuk bisa kembali ke asalnya Terima kasih telah menonton Baik waktu masih terus berjalan Dan sepertinya ada yang ingin lewat nih pemirsa Untuk itu jangan kemana-mana ya Karena setelah jadinya pariwara berikutnya Ini kami akan segera kembali Dan akan menampilkan Untuk kelompok yang kedua Yaitu di style hijabnya Terutama lombor sama kami pemirsa Di ramadhan berkah season 2 Ahlan wa syahlan Ramadhan berkah season 2 Ahlan wa syahlan Wah Di sini semakin apa ya Persaingannya semakin terlihat sangat jelas banget nih pemirsa Bahwasannya masing-masing peserta Masih akan memberikan yang terbaik Kepada sang model Baik juga ini kerjasamanya udah terlihat sekali Antara makeup artis dan juga modelnya Dan nanti ini masih kita masih ada membeli 5 menit lagi ya 5 menit lagi waktu untuk menyelesaikan makeup dari masing-masing model para MUA nya Setelah itu kita akan selesai Dan dilanjutkan dengan style hijab yang akan diberikan waktu 10 menit Selamat menikmati Silouskan Silah Silah selamat menikmati 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 satu sih yang kurang lipsticknya satu tingkat lebih cerah aja terlalu soft banget gitu kan soalnya belasanya juga soft oke itu aja sih oke itu yang pertama boleh tepuk tangan dong untuk pasangan dari Caroline dan juga Roga Alria dan selanjutnya ini dia untuk Monika dan Lilis Oke Mbak Monica modalnya eh Mbak Monica monyet untuk itu sih base makeupnya udah bagus juga udah pas banget udah kalis juga cuman di alisnya Molotone dibawur jangan terlalu tegas di depannya kotak nampaknya juga dirapin aja ujungnya lagi boleh menjemput ya untuk istrinya juga pembawarannya lebih dijelasin lagi yaitu kurang baur basahnya pasesnya Oke itu aja makasih ya Oke untuk pembawuran yang harus diperhatikan ya dan selanjutnya ini dia untuk peserta atas nama makeupnya Mary dan modelnya adalah Ivo tua Mary base makeupnya yang kurang kan tekstur modelnya punya sedikit sensitif ya kalau foundationnya di sedikit ditebalin aja nanti kalau mau kope bedahnya kan bisa tipis itu soal enggak terlalu menutupin tapi untuk alisnya bagus pembawarannya bagus belum menjemputnya istidunya pas belumnya pas lipstiknya udah pas cuman kurang di base makeupnya aja ya Kak ya kasih ya Oke kurang di base base makeupnya satu kurangnya Aa dan kalau saya kekurangan siapa kurang apa tidak ada kelebihan sama sekali kurang tinggi ketawa kecil Mama diam-diam menghanyutkan ya tapi benar kau Mam saya aku itu Oke fine hahaha tepuk tangan dong untuk kai ca perwakilan dari pekset roli Asian beauty dan selanjutnya silakan untuk Mama saya mengomentari tentang style hijab yang telah dikenakan oleh masing-masing model kasih Ari Halo sayang cantik-cantik semua Alhamdulillah ya Oh di sini Mama lihat tadi waktu pemakaian sudah sesuai semua untuk hijabnya Oh rogah sangat simpel sesuai dengan bajunya memang kalau udah disininya udah full hijabnya mungkin dibuat jangan terlalu ramai gitu sudah sesuai untuk Suli Setiawati juga Oh sulis Tiana Oh sulis Tiana udah sesuai juga matching bajunya matching jilbabnya matching pemakaian juga sudah bagus ada aksesoris di sini bajunya sangat masuk sekali glamor Oh untuk Evo ya sedikit masukkan sayang jilbabnya boleh miring ke sini ke sini saya kesini itu ada kelihatan disininya jaru bentulnya ya jadi kalau kita mau pakai jilbab itu jangan sampai ada yang kelihatan apanya untuk glamor biasanya kalau glamor terpakai topesta jadi dipakai serapi mungkin dan jilbabnya juga kurang rapi saya jadi disininya kalau bisa Oh iya lebih rapi lagi lebih ketik ditarik ke belakang atau kemana gitu kalau memang mau dibuat layer dibuat layer sekalian jangan nanggung itu ragu-ragu bingung antara mau dibuat layar atau mau dibuat model turban gitu kan jadi sebenarnya udah cantik semua bajunya bagus warnanya masuk cuma sedikit jilbabnya kurang rapi itu aja terima kasih benar sekali tepuk tangan boleh tomake ya ya juga boleh di zoom yang terakhir yang ivo nya bah ya di ivo bener sesetujuh karena kalau misalnya tidak ditarik itu kelihatannya lehernya lebih pendek ya Mami ya di kamera juga terlihat sangat jelas sekali lehernya itu terlihat tidak jenjang tidak panjang lehernya jadinya ya oke baik boleh tepuk tangan dan untuk kedua dewan juri kita dan pastinya nanti kita akan mengumumkan kira-kira siapakah dua peserta yang akan lolos ke babak selanjutnya baiklah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jadinya pariwara berikut ini kami akan melanjutkan untuk lomba Tartil Quran dan kira-kira seperti apakah penampilan dua peserta yang tersisa di Tartil Quran untuk itu tetaplah bersama kami di Ramadan berkah season 2 Ahlan wa syahlan kami akan segera kembali iya loh tanggal Hai tanggal 24 dimana eh ada pemirsa ini ada teman saya nelpon jadi dia ini bingung kalau misalnya mau buka puasa itu dimana ya dan dia ngundang aku nih untuk bisa mengadakan buka bersama di tanggal 24 besok hmm jadi minta referensi langsung saja untuk bisa juga nih kalau misalnya butuh referensi mau buka bersama dengan orang-orang terkasih sahabat tercinta dan juga family boleh nih pergi ke O2 Weston karena disana ada rich kitchen nah disitu dengan harga terjangkau perpeknya untuk anda yang ingin buka bersama boleh tempatnya luas nyaman dan pastinya adalah musik untuk makanan halal dijamin seratus persen tariha tepuk tangan mana dong untuk rich kitchen ya oke ya Tenggian Oke yuk tuh namanya bohong saya ya hahaha ya udah kita lanjut ya ini dia untuk peserta selanjutnya di kategori Tartil Quran nih pemirsa dan kira-kira seperti apakah penampilannya ini dia peserta Tartil Quran atas nama cecep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wassariu ila ma'gfiratim minrabbikum warahmatullahi wajanna wajannatin arduhas samawatu wal-ardu u'iddat li'l-muttaqin Al-Lazina yunfiquna fissarra'i wal-darra'i wal-kazimin wal-kazimin al-ghayza wal-a'afin anin nasi wal-allahu yuhibbul muhsinin wal-ladhina idha fa'aloo fahishatan au zolamu anfusahum zakarullah anfusahum zakarullah fa'staghfaru li zunubihim wa man yaghfiru zunuba illallah walam yusiru ala ma fa'aloo wahum ya'lamun ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim wa jannat wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajarul a'amilin qad khalat min qablikum sunanun fa'siru fi al-ardi fa'anzuru 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 ka'ifakana akibatul mukadzibin haza bayanul linnasi wa hudan wa ma'u'izatul lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin iyimsaskum qorhum faqad massa alqawma qorhum misluhu wa tilka alayyamu nudawiluha bayna annaas wa liya'lam allahu al-lazina aamanu wa yattakhidah minkum shuhadah wa allahu la yuhibbu al-zalimin sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sadaqallahul azim boleh tepuk tangannya mana untuk peserta setas nama cecep wow assalamualaikum cep wa alaikum salam wa wa alaikum salam ahlan wa sahlan oh iya untuk kamu sendiri usianya saat ini berapa tahun cep usia pake micnya 18 18 tahun oh tua kamu satu tahun dari saya ya kakak cecep untuk cecep sendiri masih sekolah atau udah kegiatan lain di luar masih sekolah di nurfala juga oh subhanallah makrojnya harus pas ya ustad ya hahaha tadi saya melihat ustaz zulfikar banyak sekali nih ora corak-cora coreknya disana kira-kira ada gak ingin diajari atau dikasih masukan ke adik saya ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi ya cep ya kita sama belajar ya cep ya puasa cep hari cep tadi pagi sarapan apa tadi pagi sarapan apa rendang oh rendang manalah kok sarapan barti sarapan pula manalah puasuh oh sahur oh sahurnya rendang awal-awal mah gitu daging eh mau penghujung mi instan hahaha eh ustad silahkan dong terima kasih Bang Ari assalamualaikum cep waalaikumsalam ustad masya Allah alhamdulillah eh tadi memang ada corek-corek sedikit Bang Ari enggak banyak eh adik kita ini cecep ini luar biasa ya suaranya bagus masya Allah makrojnya luar biasa bagus tajwidnya juga alhamdulillah eh hampir sempurna tajwidnya eh hanya saja coba di eh perhatikan lagi pertama wakaful ibtidaknya seperti ayat eh 1-3-5 tadi wakaf di anfusahum zakarullah wakaf di zakarullah ibtidaknya di anfusahum itu kurang kurang tepat nah itu satu yang kedua eh mat wajib dan mat jaiznya itu eh coba diperhatikan kalau mat wajib itu eh satu kalimat kalau mat jaiz itu kan beda kalimat nah itu yang diperhatikan lagi kurang balance antara mat wajib dan mat jaiz kadang-kadang mat wajib bisa jadi mat jaiz mat jaiz dijadikan mat wajib gitu tadi eh untuk makrojnya ada dua huruf yang tadi saya perhatikan dari adik cecep ini yang kurang tepat eh penyebutan hurufnya pertama huruf da ya huruf dal bukan zai dan yang kedua huruf vo nah huruf vo ini hampir di setiap kalimat bunyinya seperti huruf za awzolamu itu huruf zai nah kalau huruf vo beda lagi apa namanya makhrajnya beda lagi dengan huruf zai hanya itu Bang Arieh selebihnya luar biasa bagus semua Alhamdulillah cuco selamat terima kasih banyak Kustus Julfikar ya sama Bang wah tepuk tangannya mana dong untuk studio satu Jack TV sepi amat ya bocang apa ya cep tadi kan kamu ada cerita nih sama saya katanya tadi ada saudara dari tetangga kamu ada yang kecelakaan nah kalau misalnya beneran ada saya kasih referensi nih pergikan aja atau rawat di mitra hospital cep karena apa di mitra hospital itu pelayanan sangat bagus yang pertama yang kedua eh pelayanan BPJS pun juga bisa berlaku di sana dan pastinya untuk perawatnya itu tuh semuanya pada ramah sehingga kamu akan dilahini dengan baik dan benar cep nanti bisa dikabari ya sama tetangganya ya semoga saudara tetangga kamu cepat sembuh ya oke nah pemirsa maaf ya sedikit curhat karena saya ingin memberikan yang terbaik aja kepada salah satu peserta saya dan selanjutnya pemirsa kita akan melihat penampilan dari peserta kita yang terakhir dimana peserta terakhir ini seorang wanita cantik banget dan dia sudah ready dia sudah standby di samping saya iya dan pastinya peserta wanita ini akan menunjukkan bakat dan kemampuan juga untuk membaca Al-Quran di Lomba Tartil Quran efedisi hari ini langsung aja kita sampai ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Subhanallah boleh kenalan dulu dong namanya siapa Dinda oke mungkin kamu puasa hari ini Din puasa ya semangat ya oke udah silahkan dicari yang akan kamu bacakan Dinda sepertinya lelah hari ini dan kira-kira apakah lantunan-lantunan air suci yang akan dibacakan oleh Dinda ini akan bisa maksimal dan memberikan respon yang sangat positif oleh dewan juri yang akan berkomentar sesaat lagi langsung saja pemirsa JAK TV anda di rumah inilah dia peserta kita Tartil Quran atas nama Dinda 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 Tartil Quran inilah Walaikum Al-Fatihah 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 Hai silahkan Hai ayyaman ma'dudat Hai mamel kanan amir kumaril ban awal asafari Oke baterainya sedikit drop ya maksud saya disitu tadi Bang Ari saya mau koreksi di safar tadi di awal dia baca safar dipanjangkan tidak ada mat di sana ya di indah ya Jadi kalau berhenti di sana cukup safar ya itu satu tapi pas diulang mahla blank gitu ya sudah terus juga sedikit juga tadi penyebutan makhrutnya ya di ayat 185 fal yasum mestinya begitu tapi dibaca ke tadi kedengarannya fal yasum seolah-olah sin tapi di sana makhrutnya adalah sod ya fal yasum dan terakhir disana ayat 186 di ayat akhir itu la'al la'al lahum yarsudun 3 dibaca la'al akhirnya agak kurang jelas makhrutnya ya ya baik mungkin itu itu saja Bang Ari ya Insya Allah untuk koreksi oke baik terima kasih banyak Ustadz Amin terima kasih banyak boleh tepuk tangan dong untuk Dewan Juri kita AIN 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 Oke AIN SOT dan SHIN itu beda Oke Oke baiklah kalau gitu bisa aja kemana-mana ya karena setelah ini kita akan kembali dengan hasil pengumuman kira-kira siapa kayak masuk ke babak penyisian selanjutnya untuk itu tetaplah bersama kami di Ramadhan berkasih sendua ahlan wa syahlan wawah oke pemirsa balik lagi bersama kami di Ramadhan berkasih sendua ahlan wa syahlan wah pemirsa pemirsa hahaha selanjutnya adalah sesi dari kita akan bagi-bagi hadiah yang pasti dipersebabkan oleh para sponsor diantaranya ada Kampung Raja Pixi dan juga dari Azila Muslim Square nah ataupun nonton ada di studio satu saya akan kasih pertanyaan nih siapa yang bisa jawab pertanyaan langsung saya kasih hadiah ya ya pertanyaan pertama siapakah nama wakil ketua DPRD Provinsi Jambi Mbak Adistana yang pertama kali yang cantik oke dengan kakak siapa maaf nama Kak Olin Kak Olin siapakah nama wakil ketua anggota DPRD Provinsi Jambi dan jawabannya adalah A.R. Syah Bandar A.R. Syah Bandar betul itu dia jawabannya boleh tepuk tangan dong nih hadiah pertama akan saya kasih ini adalah tiket masuk gratis ke Kampung Raja berlaku setiap hari untuk liburan dan bersama keluarga terima kasih dan pertanyaan kedua hadiahnya dipersembahkan oleh Pixi Trulli ASEAN Beauty nah ini adalah soal cerita ya soal cerita Fulan berangkat dari rumah yaitu Simpang Rimbo menuju Simpang Pule dengan jarak tempuh 18 km oke dan Fulan tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam berangkat dari rumah pukul 18 waktu Indonesia bagian barat dan pertanyaannya berapakah harga Aqua Beauty dari Pixi Coba yang di atas ya 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 oke kamu boleh berdiri ya Nama kamu siapa maaf boleh minjam mikrofon satu mustad maaf Kenapa pada enggak tahu-nggak tahu duluan tadi jawabannya apa coba nama siapa cantik Ruri apa Ruri Ruri Wah hampir sama ya seperti ini ya Teruli kalau itu Teruli kalau kamu Ruli haa kalau Pixi itu Teruli haa kamu tinggal di mana cantik di Jeramba Bolong Oh di Jeramba Bolong deket kita berarti iya asasimah Rimbo hahaha dan jawabannya berapa harga dari Aqua Beauty dari Pixi 27 ribu bisa kurang nggak enggak harga pas harga pas kurang mau atus BMA eh nggak bisa ya udah kalau gitu dapat hadiah dari Pixi oke iya boleh dikembalikan dan pertanyaan terakhir Hah ini gampang nih Mam hadiahnya dari Azila Muslim Square Oke pertanyaannya adalah di sebelah sini jangan mau kalah lho kapan lagi kalian bisa berhijab Sharih hahaha ini hadiahnya hijab hahaha pertanyaan selanjutnya dimanakah letak jodoh saya nanti enggak hahaha itu bukan pertanyaan ya sebutkan empat saja sponsor yang mendukung acara kita sebelah sini ini boleh sini sudah sini sudah sekarang di situ iya coba nama kamu siapa ah wah saya merasa di perebutkan hahaha boleh yang cowok deh nama siapa nama ccp Supriyadi ccp Supriyadi tinggal di mana ccp tinggal di talang bakung talang-talang bakung oke kamu dekat rumah cincen ya ah bener ya Oh ya 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 kenal macam cincen kenal sama cincen Hah kenal kenal siapa eh kena lidah oke next selanjutnya yuk silahkan jawabannya adalah Sriwijaya air luminar fiksi elzata Oke baiklah bebas suka-suka mulai ya Sriwijaya air Sriwijaya air 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 hujan Oke baik sudah selesai boleh tepuk tangan untuk sponsor kita dan pemirsa sekarang saya akan langsung mengumumkan kira-kira siapakah yang akan masuk ke babak selanjutnya dimana untuk anda juga harus mengetahui bahwasannya dari empat peserta partil Quran akan lolos ke babak penyisian tahap dua ini ada dua orang dan untuk makeup artist dan dan juga step hijab hijab style ini ada dua orang juga hai 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 pemirsa empat orang atau empat peserta telah menunjukkan bakat yang sangat luar biasa dalam membaca Al-Quran dan dari keempat tersebut dipastikan dua peserta yang akan lolos ke babak selanjutnya dan yang lolos ke babak selanjutnya mendapatkan komentar-komentar yang sangat positif oleh Dewan juri Sandi mendapat komentar yang sangat baik oleh Dewan juri tetapi ada beberapa catatan diantaranya penyebutan dari Mahroj dan ada beberapa bacaan yang tidak jelas artikulasinya tapi di samping itu penampilan Sandi sudah cukup baik dan selanjutnya peserta atas nama Rosnita peserta ini banyak sekali menuai pujian dari Dewan juri baik dari artikulasi dalam membaca Al-Quran nada dan juga timpo yang diberikan cukup bagus terlepas ada sedikit kesalahan-kesalahan kecil dan Dewan juri pun menganggap kesalahan tersebut aman tidak memiliki suatu kesalahan atau catatan yang begitu besar oleh Dewan juri dan selanjutnya peserta atas nama Cecep untuk membaca sudah cukup baik makroj bagus dan ada beberapa tajwid yang keliru namun dibalik semuanya penampilan Cecep sudah cukup maksimal dan terakhir Dinda catatan demi catatan telah diberikan oleh Ustadz Amin sebagai Dewan juri tetapi overall dari penampilan Dinda bisa dikatakan cukup baik karena dapat mengendalikan emosi dan menampilkan yang terbaik di atas panggung ini dan Dewan juri telah memutuskan dua peserta perlombaan Tartil Quran yang lolos ke babak selanjutnya adalah selamat kepada peserta atas nama atas nama Rosnita kamu lolos ke babak selanjutnya satu peserta sudah saya umumkan selanjutnya satu peserta lagi yang dapat melanjutkan perjuangannya ke tahap seleksi kedua akan kita ketahui sekarang juga dan peserta tersebut yang lolos ke babak selanjutnya adalah peserta peserta atas nama selamat kepada anda pemilik nama Cecef Kamu berhasil masuk ke babak Selanjutnya Baik Sekarang kita udah melewati Dari loba tartil Quran Dimana tartil Quran ada dua peserta Yang masuk ke babak selanjutnya Di antaranya ada Rosnita Dan juga Cecef Dan sesaat lagi Kita akan mengetahui siapakah Dua dari tiga peserta Lomba make up Dan Style hijab Yang akan masuk Ke babak selanjutnya Adalah Peserta atas nama Mary dan Ivo Mendapatkan komentar Dari dewan juri Untuk make up Mulai dari Alis Shading Blush on Itu sudah Sudah Maksimal dan sempurna Hanya Sedikit catatan Peserta Akan terlihat Lebih baik Apabila Menggunakan warna Lipstick Yang lebih Berani Karena Lipstick Yang digunakan saat ini Warnanya Terlalu soft Atau terlalu lembut Sehingga Efek glamour Dari baju Yang dikenakan oleh peserta Kurang Maksimal Terlepas dari Make up Juri Telah memuji Hijab Dan kostum Yang dikenakan oleh Sang model Dan selanjutnya Monika Sebagai make up artist Dan Lilis Sebagai model Mendapatkan Pujian Untuk make up Kecuali Alis Yang kurang Dibaur Sehingga Memiliki efek Yang sangat tegas Di Wajah Sang model Untuk kostum Dan hijab Baik Karena Sesuai dengan Tema Baju yang dikenakan Yaitu glamour Dan selanjutnya Make up artist Make up artist Dan juga Untuk Modelnya ada Roga Alria Sedikit Sedikit Catatan oleh Dewan juri Untuk make up Di antaranya Untuk best make up Kurang sedikit lagi Ya Ya tebal Lipstick Maaf Ya Ternyata Yang untuk best make up Ini adalah Ivo Ya Saya yang deg-degan Loh Padahal Saya tahu jawabannya Baiklah pemirsa Kita akan langsung saja Mengumumkan Siapakah Dua Di antara tiga peserta Make up Artis Dan juga style hijab Yang masuk ke babak selanjutnya Dan salah satunya Yang berhasil masuk ke babak selanjutnya Adalah Adalah Selamat Kepada peserta Atas nama Dengan total nilai 240 Anda Dipastikan Lolos ke babak penyisian tahap 2 Dan Anda Adalah Selamat untuk Karolen dan Raga Alria Boleh bisa bergabung ke atas Wow Satu Sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya Dan pemirsa Saya masih menyimpan Satu Nama Peserta lagi Yang berhasil masuk ke babak selanjutnya Saya yakin dan saya percaya Masing-masing peserta Sudah menampilkan yang terbaik Dan untuk Anda Yang berhasil masuk ke babak selanjutnya Adalah Peserta Atas nama Selamat Selamat Untuk Terima kasih telah menonton Masing-masing peserta saya dengan baik Dan juga dengan sportivitas Yang sangat tinggi Terima kasih untuk para sponsor Di antaranya ada Wakil Ketua Dewan Masjid Kota Jambi Beserta istri Ada bapak dokter Dokter Maulana MKM Dan dokter Dokter Nadia SPOG Selanjutnya terima kasih untuk Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Bapak Arsyah Bandar Next ada Kampung Raja El Zata Asia Negeri Terima kasih juga untuk Sriwijaya Air Lumitor Hotel Pixi Azila Muslim Square Brownies Amanda Terima kasih juga untuk Rich Kitchen Dan juga terima kasih untuk Mitra Hospital Lontar Papirus Dan Adalways Decoration Terima kasih Untuk pemirsa yang masih setia Juga saya ucapkan selamat Menunaikan ibadah puasanya hari ini Semoga lancar Dan insya Allah Diberkahi oleh Allah SWT Saya Rigi Yordani Mewakili seluruh Klu yang bertugas dari Jack TV Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ramadhan berkas Season 2 Ahlan Wasya'lan Ramadhan Marhaman Ahlan Wasya'lan Ya Ramadhan Ya Ramadhan Ahlan Wasya'lan Marhaman Ahlan Wasya'lan Ya Ramadhan 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 Menjelma lagi Ramadhan Ruhimpun rahmat Dan ma'afirat Bertambah keberkatannya Ramadhan Dalam amal ibadah Diri tunduk ke insafan Ramadhan Dan rasa berdosa Bulan kemuliaan Ramadhan yang dikurniakan ini Usah biarkan berkatnya Ramadhan Berlalu sia-sia saja Ya Habir bagi airba Ramadhan Membasuhi daki dunia Sambutlah Ramadhan Dengan jiwa terbuka Seperti ketibaan Mulan yang kita cinta Dengan ucapan Ahlan Wasya'lan Marhaman Ya Ramadhan Ya Ramadhan Hati gembira Pintu terbuka Rahman Allah Yang maha besar Ditaburi mutiara Hikmah Al-Quran Lantasi berlenggu Nafsu dan syaitan Didatangkan Pulau Laila Tulqodran Pengorbanan yang dibuat Balasannya syurga Terima kasih telah menonton!